Tim medis dari Singapura Senin kemarin memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Koya, Distrik Moratami. Tim yang terdiri dari tiga dokter ahli dan satu perawat tersebut berasal dari Rumah Sakit Mount Elizabeth. Petrus Balapationa mengatakan pemeriksaan medis terhadap Lukas NMB diawali dengan pengambilan sampel darah, penyuntikan, serta pemberian obat. Hasil pemeriksaan ini menurut Petrus akan dilaporkan atau didiskusikan dengan tim dokter yang ada di Singapura. Pemeriksaan berlangsung kira-kira 2,5 jam. Yang mereka lakukan cukup lengkap. Diawali dengan pemeriksaan pengambilan darah dan terakhir dengan sertaikan, kemudian diberikan obat. Hasilnya memang menurut keterangan Bapak Dokter Tony akan dikomunikasikan dengan tim dokter Singapura karena hasilnya dari pemeriksaan ini akan dilakukan melalui Biajum untuk langkah-langkah ke depan seperti apa. Tapi kondisi Bapak Lukas juga masih tetap seperti sebelahnya itu masih sakit. Jadi intinya tadi ada 3 dokter dan 1 perawat melakukan pemeriksaan kurang lebih 2,5 jam di kediaman Bapak Lukas. Dan ada tindakan penyuntungan yang menurut dokter obat atau apalah karena kami hanya menyaksikan saja. Lukas NMB sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun Wamendagri John Wempiwetipo menegaskan status Lukas NMB masih tetap sebagai Gubernur Papua yang sah. Karena Kementerian Dalam Negeri tidak mau mencampuri persoalan hukum yang kini dihadapi Lukas. Dengan sekarang yang ada, beliau punya kewenangan. Kewenangan untuk bisa lakukan apa saja sepanjang belum ditindakan lanjutkan begitu. Jadi kita juga harus jaga keseimbangan, supaya tidak boleh ada gejolak proses penyelenggaran pemerintahan di Papua bisa berjalan dengan baik. Ini kan bukan ranenya Kementerian Dalam Negeri, ini kan ranenya penegak hukum. Kita tidak ada urusan, kita hanya fokus untuk bagaimana pelayanan publik, misalnya penyelenggaran pemerintahan yang tidak boleh manis hanya karena para pejabat tidak melaksanakan tugas dengan baik. Kan itu saja yang kita kawal, supaya tidak boleh terhenji. Supaya rakyat yang datang itu kan bisa terlayani dengan baik. Jangan sampai hanya karena desakan terus kemudian mereka tidak lakukan pelayanan publik dengan baik, rakyat merasa terabaikan, supaya tidak boleh opini yang negatif muncul. Ini yang kita jaga keseimbangan supaya Kementerian Dalam Negeri bisa memastikan untuk penyelenggaran pemerintahan. KPK kesulitan membawa Lukas NMB ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Lukas mengaku sakit sehingga sulit berjalan dan berbicara. KPK berencana memeriksa kesehatan Lukas di kediamannya di kota Jayapura. Namun Gubernur Papua ini lebih mempercayai tim medis asal Singapura. Audi Rampengan melaporkan dari Jayapura, Papua.